Halo guys ketemu lagi dengan saya Ahmadi kita akan belajar kembali berjalan bersama tentang Masjid Camp hari ini kita akan membahas satu job yaitu seperti di depan ini kita akan belajar membuat alur, membuat bubuk bertingkat, tirus, dan ulir banyak sekali yang akan kita kerjakan untuk job ini sehingga kita bisa belajar tentang alur, ulir, bubuk bertingkat, tirus, dan juga jemper dan fillet oke guys kita langsung buka mastercam aja kita awal dengan membuat apa diameter terkecil diameternya ini m16 x m16 x 15 m16 berarti kita buat R8 R8 enter enter sepanjang 15 ya 15 enter Oke udah kita buat alurnya ini diameternya 12 jadi 16-12 ada 4 bagi 222 le dalam alurnya adalah dua kemudian lebar alurnya lima lebar alurnya lima kemudian kita membuat lagi ini dalamnya atasnya ini diameter 24 24 dikurangin 16 18 bagi dua kita 8 bagi dua berarti 4 4 enter ini lebarnya 12 kita ketik kita klik 12 oke selanjutnya kita membuat alurnya ini ini diameternya 30 30 kurangnya kemudian 24 dan 6 bagi dua adalah tiga tiga enter lebarnya itu berapa nih lebarnya adalah dua klik dua kita buat lagi panjangnya adalah 4 kemudian kita buat lagi kemudian kita buat lagi untuk alurnya dalam alurnya adalah kemudian kita buat dalam alurnya alur 30 kurangi 26 jadi ini 2 lebarnya adalah lebarnya 4 kemudian tingginya lagi 2 lagi ke atas 2 lagi sini 2 lagi kemudian ini ini diameternya 24 34 jadi 30 kurangi 24 6 pakai 2 3 dan kekiri ini garisnya lebarnya 2 kemudian kita buat garis ini garis ini caranya berapa caranya 67 untuk R 26 bagi 2 27 R berarti 13 kita mulai ketik N67 ini 12 13 sepanjang apa ini jalur 6 W2 berarti 13 oke kita void garis garis 10 garis 10 10 8 ini kita garis tirus 14 12 oke 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 guys untuk selesai kita beri chamber ini chamber nya 1 setengah ya chamber 1 setengah chamber entities 1,5 kemudian ini chamber nya 2 ntar 2 cember 2 R2 ini tempat luar besok oke guys kita lanjut lagi oke selanjutnya kita tentukan dulu untuk mesin tipenya ya mesin tipenya adalah mesin tipenya itu pilih led default oke guys kita lanjut untuk membuat stok setupnya misalnya propertis diameter darjanya 31 kemudian panjangnya 100 kemudian setnya kita tambah satu menonjol ke kanan untuk yang jepit kita tentukan dari stok ukuran 15 mili oke kita klik enter atau klik ok selanjutnya kita tentukan untuk tool patch nya nah tool patch nya raving ini hasil kasar kita akan membuat titik point nya dulu pojok kanan atas kita change ini kita pilih kemudian klik ok ini bahas kasarnya cepatannya untuk speed speed nya 200 minimal maksimal 2000 kemudian untuk quarter radius nya ini 2 derajat untuk parameternya log parameternya makanan nya itu 1 mili oke dan untuk finishing untuk finishing kita klik finishing kita pilih chain menekan yang akan di finishing klik ok kemudian kita pilih pahat nya atau tool nya ini yang kita pilih misalnya yang 35 derajat kita klik 3 kali bentukkan dulu corner radius nya itu 2 ujung nya kemudian speed nya minimal itu 300 maksimal nya itu 3000 kemudian untuk nomor tool nya itu nomor 1 station 1 set number eh sorry ya call nya 2 station 2 number nya 2 finish parameter ini 0,5 mili misalnya kita finishing 2 kali kemudian kita clone parameternya pilih yang kedua ini yang bisa mengalur alur oke 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 kita lanjut untuk selanjutnya ini masih ada beberapa yang apa itu belum ke makan ini terutama satu ini kesisanya ini akan kita proses untuk alur ini kita rapikan yang menggunakan alur yang full path group 2 point ini 1 2 enter kita pakai yang right yang yang ini oke kemudian nomor nya nomor tool nomor 3 3 3 untuk kecepatan 200 finishing 500 maksimalnya 900 karena alur kemudian untuk parameternya kita buat yang negatif atau kiri alurnya jending alurnya kita buat smooth halus oke kita klik ok kemudian yang kedua kita koreksi lagi ini masih ada masih ada yang kurang sempurna ini kita buat antur juga dengan group 2 point dari sini sampai sini oke kemudian kita enter sama kartunya sama langsung ok dan yang selanjutnya tengah ini kita buat antur lagi dengan tool pad group oke 2 point oke langsung dipilih aja yang mau di alur klik 1 klik 2 enter sekarang masih sama kartunya masih sama yang dipakai ini kita klik ok kemudian yang terakhir ini juga kita masih ada yang kurang pas ini ada bekas asif belum siku top white alur group group 2 point oke mulai dari sini sampai sini dan enter oke kemudian selanjutnya kita buat ulir ulir segitiga dengan cara to pad street kita kulit dulu streetnya yang yang right ini 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 untuk insertnya kemudian kita pilih untuk kecepatannya rendah di 300 itu sudah cukup kemudian untuk threadnya pertama untuk mulai start posisi disini kita klik kemudian n nya posisi disini kemudian untuk mayat diameter kita pakai tabel select foldable berapa ukurannya m16 kali satu setengah m16 ya kali satu setengah m16 kali satu setengah ini kita oke sudah muncul diameternya satu setengah readnya satu setengah 16 kemudian untuk selanjutnya thread cut parameter kita buat untuk jenisnya itu box ada box itu segitiga kemudian kita pilih untuk jaraknya awal dari ulir ini kita pilih dua mili 4 mili untuk sebelum pemakanan dan di akhir pemakanan kita beri jeda sekitar 2 mili oke kemudian untuk pemakanannya misalnya ini untuk month of last cut kita buat 3 kali untuk memotongannya ada tiga juga oke kita regenerate all to pet regenerate all selesai kita potong dengan cut out kita potong disini pakai pahat potong oke nomor cutternya adalah nomor lima satu nomor lima lima maklumannya dua ribu oke sudah oke sudah kosong putus ya kita coba untuk mulai ekstri ekstri sampai jadi pantai atas kita coba untuk mulai pemakanan ini pemakanan kasar pemakanan awal dengan roughing untuk finishing untuk sudah buat plung-plungnya untuk finishing dengan pisau alur dengan pisau dan untuk finishing ini hasilnya oke oke selanjutnya kita buat gcode kita buat pandangan depan atas dulu kita klik untuk postselected operationnya klik oke kita simpel dimana misalnya disini lapian boot nomor lima ulir ulir dan alur enter ini jikutnya untuk untuk jikut ini bisa kita 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 silakan kita buang ini untuk program ini juga dibuang kemudian yang hijau ini terlangan tool kita buang langsung T02 karena nanti untuk toolnya ini menyelesaikan mesin yang akan dipakai sehingga jenis nama-nama yang ada disini kita kita hilangkan M30 oke oke selesai untuk gcode nya kita simpan dulu oke teman-teman untuk materi hari ini kita membuat apa itu membubut benda kerja yang ada apa ada sempernya ada alurnya ada ulirnya dan ada tirusnya mudah-mudahan bermanfaat kita ketemu lagi di video-video yang lain jangan lupa subscribe like dan klik lonceng terima kasih dekat ulk tidak ada tadi untuk